Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menulis gempa lombok ini berkepanjangan Dan gempa pertama menyusul 1, 2 dan seterusnya Sampai sekarang ini menurut informasi sudah ribuan kali terjadi gempa Baik yang terasa maupun tidak terasa Yang terasa skalanya sudah cukup besar 6,5 sampai menyusul kemudian 7 yang tadinya dianggap gempa berikutnya Itu harusnya lebih kecil ternyata lebih besar Dan itu juga sudah banyak dijelaskan Itu sebagai puncak dari gempa di lombok Dan kita nanti akan membahas lebih detail lagi Hadir bersama kita dan arah sumber yang sudah siap Saya panggilkan yang pertama adalah Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Bapak Asep Sasaburnama Kami persilakan Pak Asep Ya Kita kasih tepuk tangan Mbak dan Mbak sendirikan Silakan Bapak Ini posisi atau kurikulum kita Pak Asep Kita akan bisa membaca saat ini Beliau adalah Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos Sumber berikutnya adalah Bapak Hambra Samal Beliau adalah DQT Bidang Infrastruktur Bisnis Kemenho Selamat datang Pak Hambra Ya tepuk tangan kita kasih pada narasumber kita Ini beliau yang berulang kali datang ke Lombok ini Memberikan bantuan melakukan sinergi BUMN untuk membantu masyarakat Lombok Yang terakhir hari minggu kemarin Bu Menteri BUMN Bu Rini juga mengunjungi Lombok Dan mengirimkan bantuan yang luar biasa besarnya Baik selanjutnya saya panggilkan narasumber kita yang ketiga adalah DQT Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Kami persilahkan Pak Harwensah Atau Pak Harwens Selamat datang Pak Harwens Kita berikan tepuk tangan pada narasumber kita Pak Harwens nanti akan menjelaskan lebih jauh lagi Posisi gempa di Lombok penanganannya Karena pasca gempa itu sudah Tanggap darurat sudah selesai 25 Agustus kemarin Dan sekarang adalah masa penanganan selanjutnya Nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Pak Harwens Berikutnya kita undang Pak Kepala BNKG Ibu Duikora Duikorita Karnawati Ini satu-satunya narasumber perempuan kita pada hari ini Kita kasih tepuk tangan kepada Ibu Duikora Ya diberita Silahkan Ibu Di tengah Ya diapit para lelaki ini Baik selanjutnya narasumber kita Yang kelima adalah Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Bapak Danis H. Sumadilaga Kalau lihat namanya Rekan-rekan sudah bisa menduga dari mana Kita kasih tepuk tangan kepada narasumber kita Baik Rekan-rekan media narasumber kita sudah komplit Dan Ibu Dirjen juga sudah hadir bersama kita Dan posisi gempa Lombok sekarang ini sudah dalam penanganan Kalau informasi terakhir itu ada 565 saudara kita di Lombok yang meninggal akibat gempa Kemudian ada 3358 ribu Sekian Yang terpaksa mengungsi tercabut dari rumah tinggal mereka yang nyaman Karena gempa harus mengungsi di tenda-tenda yang dibuat oleh pemerintah Baik Rekan-rekan media Sebelum kita diskusi Kita akan mulai lebih dahulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Kami persilahkan Rekan-rekan untuk berdiri berdiri Kami persilahkan Rekan-rekan Bangsa dan tanahnya Barilah kita berseru Indonesia bersatu Itulah tanahku Hidup tanahku Bangsa ku Rakyatku Sesuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah bayanya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Bordekah martekah Tanahku Belikmu Yang kusir Indonesia Raya Bordekah martekah Jidupah Indonesia Raya Indonesia Raya Bordekah martekah Tanahku Dan rakyatmu Yang kusir Indonesia Raya Bordekah martekah Jidupah Indonesia Raya Oke Indonesia Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Terima kasih dan memulai acara kita Kita dengarkan terlebih dulu pengantar dari Ibu Niken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian Yang kami hormati Para narasuler yang hadir pada siang hari ini Kepala BNKG Ibu Profesor Dr. Wiko Rinta Karnawati Yang saya hormati Staff Agni Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamitas Sosial Bapak Asep Sasa Purnama Dirjen Cipta Karya Kementerian BVR Bapak Danishas Sumadilada Debuti Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Bapak Ambra Debuti Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi DNB Bapak Armen Syah Bapak Ibu Para pejabat Eseron 1-2 Dan juga teman-teman para jurnalis Yang saya banggakan Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Isha Kembali Forum Merdeka Barat 9 Kami gelar Dan untuk hari ini Kita akan membahas mengenai Rekonstruksi Fasilitas Dasar Namun sebelumnya Marilah kita menundukkan kepala sejenak Kita berdoa untuk saudara-saudara kita Yang Telah menjadi korban Bahkan Bapak Presiden mengatakan Penanganan gempa ini dilakukan secara nasional Bersama Provinsi, Kota, Kabupaten Bahkan Presiden menegaskan Melalui Inpres Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2018 ini Bahwa dilakukan percepatan Di dalam penanganan ataupun rehabilitasi Pasca gempa ini Dan dari Bapak Gubernur Gubernur MTB juga mengatakan Bukan status yang penting Tetapi penanganan secara nasional Ini lebih penting Bagi masyarakat di MTB Dan untuk percepatan penerbitan Dari Inpres nomor 5 Tahun 2018 ini Telah hadir para narasumber Yang tentunya akan menyampaikan Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Dalam rangka rekonstruksi Khususnya fasilitas dasar Bagi kondisi pasca gempa di MTB Ataupun khususnya di Lombok Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber Dan teman-teman para jurnalis Yang selalu setia, hadir Dan menyampaikan informasi kepada masyarakat Melalui FNB 9 ini Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali diskusi kita Ini karena kita ini masih dalam suasana Berduka tetapi juga bergembira Karena sebagian juga dari Saudara-saudara kita Tengah berjuang untuk mendapatkan Medali di Asian Games Jadi kita berdoa Dobel ini doanya tadi bunikan Untuk warga yang sedang berduka di Lombok Kita juga berdoa kepada saudara kita Yang lagi berjuang untuk Meraih medali Emas khususnya Tiap hari selalu ada emas Sekarang sudah 14 ya Jadi target 15 Kalau 15 Jadi insya Allah target 16 Tak akan tercapai Dan mengawali diskusi ini Saya sekali lagi minta untuk melakukan Jurni Lagi rame nih jurni Siapa kita jawabnya Indonesia Oke Siapa kita? Indonesia Siapa kita? Indonesia Siapa kita? Indonesia Nah Kita yang Indonesia ini Kita bersolidaritas Bersama-sama untuk Menolong membantu Saudara-saudara kita yang ada di Lombok Dan diskusi kita kali ini Sebenarnya skenario ini akan dimulai Dari cerita tentang gempa Yang kaki Tapi karena ada keperluan yang mendadak Oleh Pak Pak Dirjen Pak Danis Sumadilaga Jam 2 beliau harus rapat bersama Pak Wapres Karena itu skenario ini agak kita ubah sedikit Pak Dirjen kami persilahkan terlebih dahulu Untuk memberikan paparan Apa yang sudah dilakukan Dan akan dilakukan oleh PUPR Sejauh ini Kami bersilakan Pak Danis Baik Terima kasih Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Terima kasih Kepada Ibu Niken Bapak Ibu sekalian Yang telah memberi Kesempatan Untuk kami menjelaskan Tentang Gempa yang ada Barangkali Nomor 1 sekali Kami ingin klarifikasi Lokus Jadi bukan pas Kalau boleh kami usulkan Bukan pas Kegempa di Lombok saja Karena yang terdampak itu adalah Provinsi Nusantara Barat Termasuk Pulau Sumbawa Jadi itu barangkali Karena memang terutama Yaitu Kabupaten Sumbawa Besar Itu yang terdampak Walaupun Dari sisi Apa Besara Magnitude Memang Lombok itu pun yang sangat Besar adalah Lombok Timur Lombok Utara Dan Lombok Barat Itu pertama mengenai Lokus Bapak Ibu sekalian Sebagai kiranya Ini saya kira Kalau kejadian gempa sudah berulang Saya langsung saja Apa yang sudah Atau sedang Dan akan kami lakukan Bapak Ibu sekalian Pada saat tanggap darurat Kami kementerian PUPR Nomor 1 Adalah kami Memastikan bahwa Infrastruktur PU Terutama Jalan Jembatan Dan sebagainya Itu Berfungsi Yaitu Waktu itu Teridentifikasi Ada 12 jembatan Yang Bergeser Atau berusak Itu langsung Kami perbaiki Kemudian ada beberapa Titik longsor Dan sebagainya Di beberapa lokasi Langsung kami perbaiki Itu tugas yang dilakukan Oleh Kementerian PUPR Kedua Kami mengecek Bendungan-bendungan besar Yang ada di provinsi NTB Ada 3 bendungan besar Dan semuanya aman Bendungan itu Tidak ada kerusakan Yang Berarti Di bendungan-bendungan tersebut Alhamdulillah Sampai saat ini aman Infrastruktur Yang ketiga Adalah Bahwa Dalam proses bencana Itu selalu Nomor 1 Akan Yang dibutuhkan Itu akan terjadi Pengungsian Dan nomor 1 Yang dibutuhkan Selalu adalah air Nah bagaimana Dari sumber daya air Kami memastikan Adanya air baku Di seluruh Provinsi NTB ini Kenapa? Karena dengan adanya Goppa Air minum Dan PDAM Tidak berfungsi Kami memfungsikan PDAM PDAM di Tanjung Kemudian ke arah Sendiri Kami ini kan Karena beberapa pipa putus Kemudian Air bersih Kami membuka Namanya Sumur air tanah Sumur air tanah Itu cukup besar Itu sejumlah Kurang lebih 50 titik Kalau ada yang ingin tahu Besarannya itu Kurang lebih Bervariasi antara 10 liter Sampai 20 liter Per detik Artinya apa? Kalau kita mengisi Tengki air Dengan kapasitas 4000 liter Dalam 5 menit Sampai 10 menit Tengki tersebut penuh Itu arti 10 liter Sampai 20 liter Per detik Kira-kira demikian Itu kami Sudah berhasil Menghidupkan Menyalakan Karena itu dengan Mesin Mesin Ini ya Apa namanya Generator Agar airnya keluar Itu berhasil Dan kemudian Kami langsung Mendistribusikan Air bersih Kepada masyarakat Itu total Kurang lebih Sudah 25 Mobil Tengki air Kami Distribusikan Untuk membawa Air bersih Kemudian Ada dua Yaitu air bersih Dan sanitasi Sudah hampir 300 MCK Portable Dan Juga 200 MCK Apa namanya Knockdown Yang kami pasang Di pengungsian-pengungsian Namun Bapak Ibu sekalian Kami akui Bahwa untuk Sanitasi ini Memang Karena jumlahnya Sangat banyak Memang Kami perlu Peningkatan Artinya kami Sedang mengusahkan Sanitation On-site sanitation Istilahnya Di lapangan Nah itu Prode tangkap darurat Ini masih berjalan Sampai saat ini Kemudian Bagaimana sekarang Kerusakan yang terjadi Ada dua Klasifikasi Yang disebut Fasilitas publik Dan ada yang disebut Rumah masyarakat Nah Untuk Fasilitas publik tersebut Sesuai dengan tema Yang diberikan Yaitu sesuai dengan M-Inpress Itu bagaimana Fasilitas publik Itu segera fungsional Sampai dengan Desember 2018 Apa yang disebut Fasilitas publik Misalnya sekolah Ada rumah ibadah Rumah sakit Puskesmas Pasar Dan sebagainya Angka-angka ini Bergerak terus Ya Ini Mbak Harmen Memang bergerak terus Misalnya Sekolah Waktu Beberapa hari yang lalu 330 Dilaporkan rusak Tapi sebetulnya Kemarin saya dapat Angka lagi 400 Berapa Itu bertambah Tapi ini Diarkotik-berkotik ini Proses verifikasi Berjalan terus Kemudian ada Masjid Fihara Dan Kura Juga Ada yang sudah rusak Dan kita lakukan Verifikasi Bersama BNPB Dan pemerintah daerah Rumah sakit Ada kurang lebih Buskes-kes 118 Dilaporkan rusak Baru diverifikasi Kemudian pasar Juga ada yang 22 Dilaporkan rusak Nah ini sekarang Yang sedang mulai Dikerjakan Untuk fasilitas publik Bagaimana sesuai dengan Impress Agar segera Berfungsi kembali Khusus untuk rumah Masyarakat Ini data sementara Waktu itu ada 74 ribu Tapi data terbaru Dari BNPB Itu kurang lebih 115 ribu Yang teridentifikasi Bayar Sedang dalam Proses verifikasi Apa Masyarakat itu Akan mendapat Bantuan Uang Untuk yang rusak Berat 50 juta Mungkin nanti dijelaskan Dan rusak sedang 25 juta Rusak ringan 10 juta Bapak Ibu Sekalian Pemerintah Berbesar Agar uang tersebut Dipakai Untuk membiayai Membangun rumah Kembali Lebih baik Tugas Menteri PUPR Adalah Mendampingi Karena Mendampingi Masyarakat Agar rumah Yang dibangun Secara teknis Dapat Dipertanggung Jawabkan In case Nanti ada gempa lagi Bapak Ibu Sekalian Gempa Itu Tidak membunuh Yang membunuh Adalah Bangunan yang Runtuh Akibat gempa Sehingga Untuk itu Kita harus menjaga Agar bangunan Yang dibangun kembali Ini Lebih baik Dan juga Tahan gempa Nah tugas Kementerian PU Mendampingi hal tersebut Agar masyarakat Membangun itu Dengan Lebih baik Sehingga Dapat Menjadi Antisipasi Apabila terjadi Apa yang sudah dilakukan Ini mirip Apa yang dilakukan Pada proses di Jogja Tahun 2006 Jadi membangun Rumah Itu kata kuncinya Gotong royong Dan dinampingi oleh Fasilitator teknis Dan Yang akan Disiapkan oleh Kementerian PU Tahap awal Kami sudah melakukan Pelatihan-pelatihan Ya Bersama masyarakat Namun ini yang dihadapi Ini cukup besar Sekian puluh ribu Memerlukan proses Memerlukan waktu Kami dalam proses Merekyut Fasilitator Fasilitator Bila ada Yang bisa menjadi Fasilitator Kami dengan senang hati Sangat memerlukan Fasilitator Untuk mendampingi Tim Kementerian PU Membantu masyarakat Membangun rumah Itu saja Barangkali Untuk awal Informasi awal Menarik yang disampaikan Jadi gempa itu Tidak membunuh Tetapi rumah yang Ambrut Yang membunuh Para korban Jadi Itu yang disampaikan Pak Danis Dan ada Mohon waktu sedikit Pak Kalau mereka mau bertanya Ini Waktunya Pak Dejen Satu pertanyaan Kami bersilakan Saya Fanny Dari media Di Jakarta Post Pak Tadi saya sempat baca Soal rumah Risha itu Pak Nah Apakah Fasilitator itu Untuk membantu Untuk membangun rumah itu Lalu Pertanyaannya Kan ada rumah Yang rusak berat Ada yang rusak ringan Kalau rusak berat Mungkin bisa Dari awal Mungkin Dibangun Risha Dengan konsep Risha Lalu yang ringan Seperti apa Bisa Lebih dijelasin lagi Pak Pak Baik Terima kasih Risha itu Ada Risha Ada Rika Betul Ini serius Risha itu rumah Instan sederhana Sehat Rika itu rumah Instan dari kayu Jadi sebetulnya Pilihan-pilihan Rumah tahan gempa Itu bermacam-macam Ada yang dari Beton Ada yang dari kayu Nah Klasifikasinya Memang rusak berat Rusak sedang Rusak ringan Tapi Ibu Di lapangan itu Apakah yang rusak berat Rusak sedang Rusak ringan Kebanyakan Tidak memenuhi Kaidah-kaidah Struktur Intinya Sederhananya Tidak ada Tiangnya Tidak ada Besinya Dan sebagainya Nah ini Memerlukan Misalnya Walaupun Dia hanya Rotak sedikit Kalau ada gempa lagi Ada kemungkinan Dia terkenal lagi Sehingga Nanti bisa Dipasang Tulangan Atau Istilahnya Pawakres Tidak ada Besinya Harusnya Ada Besi Beberapa rumah Kayu juga Sambungan-sambungannya Kurang Baik Nah sehingga Itu yang perlu Didampingi Jadi memang Kebanyakan Kalau di beberapa Kabupaten Itu Sudah Rusaknya Sudah berat Sekali Memang Tetapi Dengan Membangun Risa itu Sebetulnya Hanya strukturnya Tidak keseluruhan Dindingnya Bisa dari Kayu Punggung dari Itu Gitu Mbak ya Jadi Nah itu yang akan Didampingi oleh Tim fasilitator Dan tim teknis Kementerian PUPR Dimana tim teknisnya Itu kami mengundang Juga mahasiswa-mahasiswa Ada dari UGM Ada dari Universitas Mataram Dari universitas Itu Nah ini yang Kalau boleh Pada kesempatan ini Juga Kami sangat Memerlukan Mahasiswa-mahasiswa Teknik Untuk menjadi Pendamping Masyarakat Membangun Di Lombok Ini barangkali Kalau boleh Untuk pesan Yang disampaikan Kepada Ini Teman-teman Terima kasih Sekali lagi Kita berikan Aplaus Kepada Pak Danis Beliau juga Berulang kali Dipanggil Rapat bersama Pak Pak Kami persilakan Terima kasih Pak Danis Kami persilakan Ibu Biko Rita Nah Ini susah Nyebutnya Ibu Rita Burita Burita Untuk Oh ya Burita Atau Bu Wati Bukarnam Atau Budi Ya boleh Disebut Apa saja Beliau akan Menjelaskan Jadi kita Pengen tahu Karena di Masyarakat Juga Masih Sumpang 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 Siur Ini Kempa Di Lombok Ini Akan Berakhir Sampai Kapan Dan sekarang Ini Sebenarnya Posisinya Sudah tenang Atau Masih Menunggu Waktu Lagi Kalau Menurut Informasi Perlu Menunggu Sampai Empat Bulan Ini Untuk Benar-benar Keadaan Itu Stabil Kembali Kesemula Kami Persilahkan Ibu Rita Untuk Menyampaikan Paparannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Dan selamat Siang Rekan-rekan Media Dan Bapak Ibu Yang kami Hormati Perkenankan Kami Akan Menyampaikan Sesuai Apa Yang Diminta Oleh Forum Dikad Barat Ini Yang Pertama Adalah Aspek Edukasi Atau Pemahaman Lebih Dahulu Kemudian Kita Menijak Ke gempa Di Lombok Saya Sangat Setuju Aspek Edukasi Ini Perlu Ditekankan Tidak Hanya Sekedar Gempa Di NTB Ataupun Lombok Ataupun Sumbawa Karena Seiring Dengan Kejadian Gempa Ini Banyak Permunculan Berita-berita Yang Mengkaitkan Dengan Sesuatu Yang Heboh-heboh Seakan-akan Akan Segera Ada Terjadi Dimana Lagi Dengan Kekuatan Yang Dasyat Nah Itu Kami Perlu Menyampaikan Edukasinya Tentang Gempa Apakah Indonesia Masih Akan Mengalami Ya Pastilah Karena Memang Negara Kita Rawan Gempa Bumi Negeri Cincin Api Negeri Tumbukan Lempeng Lempeng Sehingga Yang Penting Bagi Kita Sistem Manajemen Atau Mitigasi Bencana Khusususnya Gempa Bumi Ini Yang Kita Perkuat Kalau Sistem Ini Kita Perkuat Maka Kita Sudah Siap Akan Lebih Siap Lagi Dalam Menghadapi Ancaman Ancaman Gempa Berikutnya Nah Jadi Sebetulnya Bumi Kita Ini Itu Gambar Bumi Ada Kulit Bumi Selubung Bumi Atau Mantel Astenosfer Itu Bagian Luar Lalu Di Dalamnya Ada Jadi Tadi Ada Kulit Ada Bagian Mantel Kemudian Paling Dalam Itu Kera Eh Sorry Paling Dalam Adalah Inti Inti Bumi Kor Nah Kalau Kita Bayangkan Bumi Itu Seperti Ada Berlapis Lapis Tetapi Bagian Inti Itu Adalah Suatu Enersi Yang Memanasi Lapisan Yang Ada Di Atasnya Yang Disebut Astenosfer Sehingga Lapisan Mantel Atau Astenosfer Ini Merupakan Lapisan Yang Semiliquid Seperti Gambar Air Yang Mendidih Jadi Bumi Kita Itu Seperti Air Mendidih Ini Yang Terjadi Adalah Tumbukan Lempeng Kulit Bumi Dari Sebelah Kanan Itu Lempeng Samudera Indo-Australia Menumbuk Ada 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 Mengatakan Sebelah Kiri Itu Lempeng Bagian Dari Lempeng Benua Eurasia Akibat Tumbukan Tadi Apa Yang Terjadi Barang Kalau Bertumbukan Jadi Lempeng Itu Lempeng Batuan Yang Ukurannya Itu Ribuan Kilometer Bahkan Ratusan Ribu Kilometer Bergerak Dengan Kecepatan Rata-rata 7 Sentimeter Per Tahun Jadi Kita Tidak Merasa Kemudian Menumbuk Ke Lempeng Eurasia Akibatnya Saat Tumbukan Itu Akan Terjadi Guncangan Kemarin Kita Kelapangan Dengan Teman-teman Ada Dari Lipi Dari PVMBG Itu Menemukan Memang Ada Kenaikan Terutama Di Lombok Timur Naik Sekitar 20 Senti Tapi Di Lombok Barat Turun Sekitar 20 Senti Itu Jadi Memang Itu Terbukti Patahan Itu Terjadi Dan Akibat Patah Tadi Maka Ada Enersi Yang Dilepaskan Sebagai Gempa Bumi Tidak Sebagai Gelombang Gempa Bumi Yang Pertama Magnitudonya 7 Jadi Berikutnya Yang Pertama Magnitudonya 7 Ini Jadi Yang Kuning Ini Dan Diikuti Gempa Gempa Susulan Karena Apa Enersi Yang Tersimpan Ini Kan Relatif Besar Sehingga Saat Gempa Itu Masih Ada Sisa Enersi Sisa Enersi Itu Akan Berupa Manifestasinya Gempa Gempa Susulan Yang Berikutnya Ini 6,9 Maaf Ada Gempa Susulan Juga Ini Jadi Gempa Gempa Susulan Itu Adalah Hal Yang Lazim Jadi Kita Kalau Enersinya Keluar Yang Pertama Kali Pasti Terengah Engah Ada Enersi Sisa Engah Kita Ini Kalau Bumi Atau Batuan Dalam Wujud Gempa Gempa Susulan Kita Petakan Sebelumnya Ini Zona Zona Mana Yang Mengalami Guncangan Kuat Jadi Ini Untuk Rekonstruksi Kedepan Kita Sudah Bisa Memperkirakan Untuk Bangunan Bangunan Strategis Harus Seperti Apa Desainnya Karena Zonanya Sudah Terpetakan Dan Mungkin Bagian Akhir Kesimpulan Akhir Saya Rasa Ini Sudah Perjelaskan Bagian Akhir Bagaimana Yang Pegang Slide Ini Ada Gempa Gempa Yang Sudah Terjadi Sebelumnya Sejak Tahun 1800 Itu Baik Artinya Sebagian Enersi Sudah Dikeluarkan Sehingga Sekarang Tinggal Sisa Sisanya Oke Bagian Akhir Nah Kita Tetap Harus Waspada Tetapi Tidak Perlu Panik Dan Akhir Tidak Perlu Terlalu Mudah Termakan Berita Bahwa Bumi Sedang Bergerak Dengan Kecepatan Sekian Itu Sudah Bukan Berita Akan Ada Megatrust Itu Masuk Pertama Kali Di Teknik Geologi Itu Pelajaran Semester Pertama Tapi Mahasiswanya Juga Tidak Pada Hebo Mengevakuasi Diri Karena Itu Pengetahuan Yang Perlu Kita Ketahui Untuk Mitigasi Bencana Sehingga Kesimpulannya Yang penting Saat Ini Kita Adalah Mitigasi Kita Siapkan Bangunan Rumah Kita Agar Lebih Harmoni Dengan Gempa Kita Siapkan Apa Yang Harus Dilakukan Sebelum Saat Dan Setelah Gempa Panduannya Ada Di Websitenya BNKG Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kita Berikan Aplos Kepada Ibu Rita Baik Berikutnya Kita Berikan Kesempatan Pak Pak Armen Yang Menangani Gempa Di Lombok Atau Di NTB Dampak Dampak Dampaknya Meruas Terjauh Itu Dan Apa Yang Telah Dilakukan Dan Akan Dilakukan Kami Bersilakan Pak Armen Ya Terima Kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Saudara Yang Saya Muliakan Kita Tahu Bahwa Gempa Dengan 6 Diatas 6 Itu Pasti Berdapat Besar Untuk Itu Kehadiran Pemerintah Memang Sangat Diperlukan Kita Pada Kesempatan Pertama Pada Tanggal 29 Itu Sudah Dilapangan Apalagi Pada Tanggal 5 Jam 5 Pagi Kita Sudah Ditanjung Bersama Bapak Kepala Bim Bim Kita Sudah Ditanjung Namun Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dan Akan Lakukan Tentunya Pada Saat Gempa Yang Berdapat Besar Apalagi Masif Kita Memastikan Kegiatan Penanggulangan Penanganan Darurat Itu Berjalan Dengan Baik Itu Kita Pastikan Bagaimana Pelaksanaan Penanganan Darurat Itu Ya Pertama Kita Hustunjuk Dulu Komandan Tangkap Darurat Kita Tertunjuk Dantrem Tertangsel 7 Itu Tanggal 5 Itu Kemudian Kita Set Setup POSCO Strukturalisasinya Dan Kita Pastikan Bahwa Kegiatan Evakuasi Penjalamatan Pertolongan Itu Berjalan Dengan Ancang Kegiatan Penanganan Pengusi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pengusi Baik Air Besi Sanitasi Permakanan Bunian Kesehatan Dan Yang Dibutuhkan Termasuk Perlindungan Kelompok Rentang Itu Betul-betul Sudah Harus Kita Data Dengan Baik Kita Harus Tahu Dimana Penyebaran Pengusinya Kita Harus Tahu Berapa Jiwa Dan Klasifikasi Dan Kita Harus Tahu Berapa Kebutuhan Pokoknya Sehingga Kita Bisa Deploy Dengan Baik Dan Bisa Kita Tangannya Dengan Baik Terus Juga Kita Harus Segeranya Juga Memulihkan Infrastruktur Vital Dengan Fungsi Minimum Kalau Ada Jembatan Jalan Yang Putus Itu Harus Segerang Ya Dengan Ini Tentinya Pemerintah Sudah Hadir Dan Membentuk Pos Pendampingan Nasional Yang Semua Kementerian Baga Teribat Disitu Ini Kegiatan Kegiatan Yang Kita Lakukan Jadi Kegiatan Seperti Pemenuhan Kebutuhan Dasarnya Ya Puntaranya Air Resihnya Dan Semuanya Itu Sudah Kita Lakukan Dan Memang Sangat Dibutuhkan Bagaimana Percepatan Kita Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tengkampak Karena Bencana Masih Tentunya Ada Kekurangan Disana Sini Dan Mudah-mudahan Dengan Ditujuknya Komandan Tanggap Semuanya Berjalan Dengan Lancar Apalagi Kita Sudah Tahu Penyebaran Pengungsi Berapa Jiwa Kebutuhan Dan Yang Penting Kita Harus Prediksi Bagaimana Lima Hari Kedepan Kebutuhan Pengungsi Harus Terpenuhi Tidak Ada Pengungsi Yang Terlalaikan Seperti itu Untuk Itulah Di Posko Ya Baik Di Kita Melakukan Rapat-rapat Koordinasi Yang Melibatkan Semua Unsur Sehingga Semua Terpenuhi Dengan Baik Kemudian Bapak Presiden Sudah Memintahkan Bagaimana Percepatan Penanganan Bencana Terutama Membangun Kembali Rumah-rumah Yang rusak Untuk Itu Kita Sudah Melakukan Bukan Hanya Pendataan Tetapi Juga Verifikasi By Name By Address Terhadap Rumah Yang rusak Ada 125 Rumah Yang rusak 115 Lebih 74 400 Di Antaranya Rusak Berat Jadi Harus Dimangun Kalau Begitu Ini Saja Kalau 74 Itu Butuh Lebih Kurang 4 Terima 50 50 Juta Ya Jadi Sekian Banyak Kalau 74 Dikali 50 Juta Berapa Cepat Jadi Hampir Mendekati 4 Triunan Rumah Rusak Ringan Juga Kita Harus Bantu Rumah Rusak Sedang Kita Harus Bantu Jadi Untuk Mempercepat Itu Kita Sekarang Sudah Terbitkan Juga Buku Rekening Yang Melalui BRI Sekitar 12 Ribuan Sudah Diterbitkan Rekening Yang Dimasukkan Kepada Tabungan Masyarakat Ya Namun Ini Diblok Dulu Masyarakat Tidak Bisa Menggunakan Menghabil Langsung Namun Tadi Pak Dani Sudah Sampaikan Sudah Harus Didamping Dengan Tim Fasilitator Rekompat Jadi Sudah 110 Dilibatkan Namun Rumah Yang Akan Dibangun Itu Sangat Besar Tadi Disampaikan Bahwa Persoalan Kenapa Bangunannya Rutuh Karena Rutuh Gagal Rutuh Tidak Ada Kolon Tidak Ada Pembersihan Ya Di Tiang Di Balok Kemudian Belum Memenuhi Building Code Ya Makanya Ya Kementerian PU Yang bertanggung Tanggung jawab Teknis Itu Memberikan Pendampingan Teknis Sehingga Bangunan-bangunan Yang dibangun Kembali Itu Harus Tahan Prinsipnya Adalah Build Back Better And Saver Kita Membiarkan Mempersilahkan Masyarakat Untuk Memilih Bangunannya Dengan Tipe Risa Atau Tipe Konfesional Silahkan Saja Yang penting Bangunan-bangunan Ini Prinsipnya Adalah Tahan Terhadap Tempat Jadi Kalau lokasi Bangunannya Apakah Di tempat Semula Atau Direlokasi Ketempat Lain Yang dianggap Lebih aman Sekarang Ini Sudah Dipetakan Oleh ESDM Mana Daerah-daerah Patahan Kalau Misalnya Tidak Melewati Daerah Patahan Itu Bisa Dibangun Dengan Insipu Jadi Di tempat Semula Namun Kalau Dia Dilarang Untuk Membangun Rumah Kembali Tempat Semula Karena Daerah Patahan Seperti Ibu Sampaikan Nanti Itu Harus Direlokasi Harus Direlokasi Dan Pemerintah Daerah Harus Segera Mencarikan Tanah Relokasi Dan Nanti Pemerintah Akan Membangun Yang Baik Rumahnya Maupun Infrastruktur Dasar Supaya Dia bisa Hidup Dengan Lebih Bagaimana Berfungsi Kembali Plan Publik Sekolah Rumah Sakit Rumah Ibadah Kemudian Kantor-kantor Supaya Bisa Berfungsi Kembali Kemudian Juga Kegiatan Ekonomi Berjalan Dengan Lancar Jadi Kita harus Membangun Sementara Sekolah Sementara Rumah Sakit Sementara Kantor-kantor Sementara Seperti itu Mungkin Rumah Ibadah Juga Yang Sentral Yang bisa Dibangun Dengan Sementara Menjelang Kita Membangun Permanen Menjelang Kita Membangun Permanen Kita Sekarang Sudah Melakukan Kaji Kebutuhan Pasca Bencananya Kita Cek Kita Hitung Berapa Besarnya Kerusakan Dan Kerugian Untuk Sementara Kita Memperoleh Nilai 8,8 Piliunan Untuk Kerusakan Dan Kerugian Nanti Akan Kita Tentukan Berapa Besarnya Nilai Kebutuhan Sehingga Kita Bisa Membangun Kembali Rumah-rumah Yang Rusak Infrastruktur Yang Rusak Ekonomi Produktif Masyarakat Yang Harus Dikembangkan Di Sektor Sosial Termasuk Rumah Sakit Rumah Ibadah Termasuk Sekolah Yang Harus Kita Bermanaan Termasuk Diminta Sektor Lain Seperti SDM Dan Segala Macam Ini Perlu Betul Kita Lakukan Dengan Baik Tentunya Ini Milik Kita Semua Karena Memang Untuk Perencanaan Rencana Aksi Ini Program Rencana Aksi Ini Sudah Kita Bagi-bagi Sesuai Dengan Kewenangan Yang Masih Kemudian Juga Di September Itu Kita Lakukan Pembangunan Fasilitas Sementara Sebagaimana Yang Saya Sampaikan Tadi Rumah Sekolah Rumah Sakit Sementara Dan Kemudian Kalau Rencana Aksi Sudah Kita Sepakati Bersama BPB Sekreng Melakukan Pengusulan Pendanaan Hibah Pendanaan Hibah Kepada Kementerian Keuangan Dan Di Oktober Diharapkan Dana Hibah Ini Sudah Bisa Kita Transfer Ke Rekening Kasum Daerahnya Dan Tadi Pak Danis Sudah Sampaikan Di Desember 2019 Itu Selesai Pemulihan Prasana Kita Sekolah Rumah Sakit Namun Kalau Tidak Selesai Di saat itu Di Maret Kita Rekening Selesai Maret 2019 Untuk Pemulihan Prasana Vital Itu Selesai Dilaksanakan Kita Butuh Aku Sebenarnya Dalam Pemulihan Ini Biasanya Kita Lakukan Dalam 3 Tahun Karena Sangat Besar Namun Kita Harapkan Di 2019 Ini Selesai Sisa Sisanya Yang Sedikit Sedikit Itu Di 2020 Kita Harapkan Pemulihan Pasca bencana Selesai Dengan Kira-kira Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Harmen Dan selanjutnya Pak Hambra Kami Persilahkan Untuk Memberikan Detail Apa Yang Dilakukan Oleh Kementerian BUMN Kami Persilahkan Baik Terima kasih Moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rekan-rekan Darasumber Yang Kami Hormati Teman-teman Semuanya Terutama Dari Pers Terima kasih Kami Diberikan Kesempatan Untuk Menjelaskan Sedikit Apa Yang Dilakukan Oleh Kementerian BUMN Dan BUMN Jadi Kita Harus Menyebutkannya Dua Ada Kementeriannya Ada BUMN Peran Kita Masing-masing Berbeda Nah Pada Saat Terjadi Gempa Awal Kita Udah Punya Semacam S.O.P Yang Tidak Tertulis Pada Saat Gempa Itu Ada Tim-tim Terkentu Di BUMN Itu Langsung Bergerak Tanpa Komando Itu Nanti Dari Mereka Mereka Itulah Biasanya Kita Langsung Mula Mendapatkan Input Input Awal Mereka Koordinasi Dengan Teman-teman BNPB Dan Sebagainya Nah Yang Kemarin Kami Tidak Punya Data Tanggal Hari Berapa Mereka Udah Ada Tapi Di Tanggal 29 Ke Atas Itu Udah Udah Mulai Romen Terjun Kesana Nah Paling Tidak Yang Dilakukan Oleh BUMN Sampai Dengan Saat Ini Itu Terkait Dengan Memastikan Ketersediaan Material Bahan Bangunan Untuk Rekonstruksi Paske Gempa Itu Oleh PT Semen Indonesia Nanti Kita Lihat Ada Di Dalam Ketersediaan Beras Oleh PT Bulog Kemudian Layanan Perbankan Yang Terganggu Itu Oleh Himbaran Layanan Telekomunikasi Oleh PT Telkom Ketersediaan Listrik Oleh PLN Ketersediaan BBM Oleh BUMN Dan Tindakan Tindakan Yang Sifatnya Itu Tindakan Darurat Nah Pada Tanggal 2 Agustus Kami Langsung Mengeluarkan Surat Meminta BUMN BUMN Segera Turun Dan Kami Menunjuk Komandan POSCO Yaitu Bang Mandiri Nah Mereka Bikin Struktur Di Lapangan Tapi POSCO POSCO Kita Harus Tetap Berkoordinasi Dengan PNB Tim Tidak Boleh Bergerak Sendiri Itu Yang Kita Sampaikan Kesana Nah Sampai Dengan Saat Ini Ibu Menteri Sudah Dua Kali Turun Yaitu Pada Tanggal 13 Agustus 2018 Dan 26 Agustus 2018 Pada Waktu Kunjungan Ibu Menteri Di Tanggal 13 Agustus Ada Beberapa Konsen Beliau Yang Itu Harus Menjadi Perhatian BUMN Nah Kebetulan Di Daerah Sembalun Itu BUMN Punya Merupakan Wilayah Binaan BUMN Di sana Kita 92 Demitur Yang Terkena Masalah Di situ Saat Itu Diminta Untuk Segera Dilakukan Penanganan Secara Khusus Kemudian BNI Kemudian Percontohan Untuk Recovery Pasca Gempa Tenda TNI Yang Digunakan Trauma Healing Suhunya Panas Karena Panas Menteri Minta Supaya Segera Diganti Jadi Menteri Sampai Detil-detil Hal-hal Seperti Begitu Kemudian Recovery BBM Ministrik Telekomunikasi Perbankan Dan Nah Pada Kedatangan Gumentri Di tanggal 26 Agustus Kemarin Konsen Beliau Paling Utama Kepada Untuk Rumah Tinggal Sementara Dan Beliau Langsung Mematok Angka 2000 Unit Yang Akan Dikerjakan Oleh BBM Nah Apa Saja Yang Sudah Kita Lakukan Bisa Dilihat Di Berikutnya Pada Saat Awal-awal Kita Dari Beberapa BBM Menajurkan Relawan 139 Relawan Ini Daerah Yang Tidak Tercatat Ini Relawan Yang Dikirim Dari Luar Daerah Kemudian Layanan Telekomunikasi Disitu Ada Layanan Telepon Gratis Paket Khusus Telepon Dan SMS Gratis Layanan Charger Kemudian SIM card Gratis Ada Layanan Pelayaran Itu ASDP Melakukan Evakuasi Terhadap 163 Wisatawan Di Beberapa Lokasi Berangan Gratis Ambulan Dan Teruk Bantuan PLN Juga Berlakukan Hal Yang Sama Bantuan Gratis Pengiriman Kargo Sudah 5 kali Pengiriman Yaitu Tanggal 7 Tanggal 14 18 21 Dan 27 Kemudian Layanan Listrik Oleh PLN Recovery Sistem Kelistrikan Lompok Pengamanan SR Dan KWHM Rumah Ropo Siaga Operator Start Engine PLTD Ampenan Layanan Post Post Melayani Pengiriman Bantuan Secara Gratis Nah Kemudian Layanan Perbankan Dan Layanan Penerbangan Angkasa Pura Sendiri Waktu Saya Turun Itu Teman-teman Cerita Tiga Hari Pertama Yang Di Gempa 7 Skala Rektor Itu Itu Tiga Hari Mereka Tidak Tidur Mereka Menyiapkan Makanan Menyiapkan Semua Di bandara Itu Sampai Setelah Semuanya Selesai Baru Lunglain Agak Lunglain Sirmantewa Waktu Masih Udah Tidak Kuat Tapi Karena Masih Banyak Yang Harus Tetap Siaga Terus Dengan Memaksakan Kekuatan Sampai Hari Ini Untuk Bantuan CSR Atau Bindah Lingkungan Di Luar Pelayanan Pelayanan Yang Tadi Itu Dari 50 Terah Menyalurkan 13 Miliar Lodi Dan Kita Menjadikan 38 Posko Darurat Pembagian Sembako Sesuai Dengan Kemudian Ada Posko Sesuai Dengan Keputusan Sekdas Tempat Itu BWM Mendapatkan Di 14 Titik Yaitu Disesai Tete Batu Kota Raja Sukian Teh Sentelu Lembah Sari Batu Layar Ropang Bukit Tinggi Guntur Macan Batu Kilang Kekait Tanjung Tambahan Gunung Sari Apa Saja Yang Dibantu Bisa Kita Lihat Disitu Ada Akomodasi Ada Selimut Itu Ada Tenda Dan Seterusnya Ada Tandun air MCK Senter Kemudian Ada Alat berat Alat berat Yang diterjunkan Dari BUMN Ada 14 Alat berat Kemudian Ada Layanan Kesehatan Ada Posko Kesehatan BUMN Kemudian Bantuan Tenaga Medis Ada Ambulans Trauma Center Kemudian Ada Bantuan Sembako Ada Bantuan Energi Itu Kira-kira Hal-hal Yang dilakukan BUMN Nah Nanti Pasca Penanganan Pasca Gempa BUMN Akan Berkoordinasi Lagi Dengan Posko Utama Mungkin Dari PNB Apalagi Peran Yang akan Dilakukan Sementara Yang Tadi Sudah Kami Sampaikan Pada Saat BUMN Turun Di Tanggal 26 Itu Ada Tugas Baru Kita Yaitu Membangun 26 Rumah Sementara Itu Demikian Mungkin Yang bisa Kami Sampaikan Pada Terima kasih Pak Terakhir Ini Untuk Paparan Akan Disampaikan Oleh Pak Asep Satu Nama Ini Yang Pihak Yang Paling Bertanggung Jawab Di Lapangan Tentu Supaya Pasca Gempa Itu Jumlah Masyarakat Miskin Di Dan Harsana Itu Tidak Bertambah Lagi Nah Ini Kemensos Punya Tanggung Jawab Besar Untuk Kesana Kami Persilahkan Pak Asep Untuk Menyampaikan Paparan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Ya Terlalu Bapak Ibu Darah Sumer Kemudian Yang kami Banggakan Yang kami Mulihakan Hari Sekalian Pertama Mungkin Yang harus kita Sampaikan Adalah Punya Syukur Ke Allah S.W.T Bahwa Hingga Saat Ini Kita Semua Sebagai Unsur Negara Antara Pemerintah Masyarakat Sipil Dan Dini Usaha Kita Diberikan Kesemangatan Untuk Mengatasi Atau Menangani Tantangan Tuhan Allah Sementara Memberikan Tantangan Tepada Kita Dengan Bencana Di Musa Tenggara Barat Ini Bapak Ibu Sekalian Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dan Bapak Wakil Presiden Jokala Selalu Mengingatkan Kepada Kami Semua Kepala Menteri Dan Sebagai Jajarannya Tentu Kepada Kita Semua Supaya Terus Meningkatkan Kinerja Kepedulian Kita Kerja Kelas Kita Untuk Menangani Masalah Korban Bencana Indonesia Tenggara Barat Alhamdulillah Kalau kita Cermati Rekan-rekan Sekalian Serumum Semangat Atau Antusias Dari komponen Masyarakat Sivil Kemudian Dunia Usaha Termasuk Buar Luar biasa Kontribusi Dari Media Sehingga Apa yang dilakukan Yang kita lakukan Bersama Di Nusa Tenggara Barat Ini Terpantau Kemudian Kalau ada Hal-hal yang Masih Belum kami Bisa cermati Kemudian Teman-teman Dari Mas media Bisa Menyampaikan Sehingga Kami bisa Menaklanjuti Ini Sekira Kita Patut Syukuri Kebersamaan Seperti Kami Sangat Yakin Kalau Kebersamaan Seperti Ini Kita Bisa Jaga Dan Kemudian Kita Tingkatkan Insyaallah Upaya Menangani Bencana Dari Nusa Tenggara Barat Ini Akan Lebih Cepat Kita Atasi Dekan-dekan Sekalian Melalui Kesempatan Ini Izinkan Kami Bawak Kementerian Sosial Tidak Menyampaikan Ilustrasi Hal-hal Pokok Saja Mungkin Yang Penting Yang Telah Kami Lakukan Di Nusa Tenggara Barat Sejak Bencana 21 24 Juli Dengan 4,1 Lektor Ini Kami Sudah Melakukan Beberapa Kegiatan Yang Terkait Dengan Penanganan Bencana Di Nusa Tenggara Barat Baik Nah Bapak Ibu Sekalian Perlu Kami Informasikan Di Awal Kira-kira Seperti Ini Konstruksi Atau Tata Kerja Gotong Royong Sinergi Atau Tugas Bersama Seperti Melalui Klas Ternasional Bidang Penanggulan Bencana Bapak Sekalian Kementerian Sosial Diberikan Dua Tugas Pertama Dalam Mengurusi Pengungsian Dan Perlindungan Serta Psikososial Kemudian Perlukan Informasikan Sekalian Pada Saat Tanggap Darurat Kami Melakukan Pengarah Tim Penanganan Terpadu Dengan Membentuk Tim Penanganan Korban Bencana Gempa Bumi Di NTP Jadi Kementerian Dengan Sosial Tentu Dibantu Oleh Unsur-unsur Lain Direkturat General Yang Lainnya Termasuk Dari Komponen Masyarakat Untuk Melakukan Proses Pendampingan Dan Verifikasi Data Sampai Masa Tanggal Terakhir Kemudian Yang Kedua Kami Pun Melakukan Upaya Pemenuhan Kebutuhan Menyediakan Tempat Tinggal Sementara Alhamdulillah Kami Sudah Memberikan Dukungan Untuk Penyediaan Rumah Atau Tempat Tinggal Sementara Ini Sebanyak 1519 Unit Tentu Dari Lembaga Lain pun Ada yang Melakukan Bantuan Untuk Penyediaan Tempat Tinggal Sementara Kemudian Kegiatan Kegiatan Kami Lakukan Adalah Mengaktivasi Kelas Nasional Pengungsian Dan Perlindungan Sosial Untuk Tambahan Bantuan Penyediaan Syao Tau Perlu Kami Informasikan Rekan-rekan Media Bahwa Pemenuhan Kebutuhan Makanan Yang Sudah Kami Lakukan Berupa Cerekan Beras Pemerintah Telah Dikeluarkan 100 Kom Oleh Provinsi Nusantara Barat Kemudian Setiap Provinsi Itu Kami Punya Protak Dan Di NTP Ada Stok Anggaran 200 Ton Dan Setiap Kabupaten Sudah Mengeluarkan 100 Ton Dari Budang Bulk Kemudian Ada Beras Reguler Sebanyak 20 Ton Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Untuk Stok Dinas Sosial Provinsi Nusantara Barat Kemudian Pembagian Sembako Ada 21 Ribu Paket Kemudian Dapur Umum Lapangan Sebanyak 12 Titik Dapur Umum Lapangan Dan 3 Titik Dapur Air Yang Memproduksi 27.000 Bungkus Perhari Selain itu Terdapat Dapur Mandiri Yang Dikalau Masyarakat Dapur Mandiri Ini Perkembangannya Luar Biasa Ini Menggabarkan Bagaimana Antusiasme Unsur Masyarakat Melakukan Upaya Penanganan Perban Bencana Dan Perlu Diinformasikan Dan Saya Yakin Teman-teman Bini Sudah Hapal Yang Melakukan Upaya Pertolongan Bukan Hanya Masyarakat NTD Saja Tapi Banyak Dari 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 Lagi Yang Masuk Ke Bila Yang Tenggara Barat Memberikan Upaya Pertolongan Kemudian Ada Peralatan Dapur Keluarga Sebanyak 1000 Paket Dan Bahan Mentah Terupa Lauk Baw Diristribusikan Tarun Tarun Beras itu Posisinya Ada Di NTB Saatnya Ya Di Provinsi Sudah Siap Jadi Sudah Perotap Seperti itu Jadi Ada Bapak Perotap Itu Kita Simpan Di Setiap Provinsi Jadi Alhamdulillah Untuk Itu Mudah-mudahan Berjalan Lancar Kemudian Nah Ini Bapak Sekalian Ada Juga Pelayanan Kesehatan Kalau Pelayanan Kesehatan Tentu Itu Dikawal Oleh Teman-teman Dari Kementerian Kesehatan Dan Dukungan Dari Rumah Sakit Umum Daerah Kemudian Ada Perlengkapan Keluarga Berupa Pembagian Perlengkapan Keluarga Dan Anak-anak Sebanyak 1200 Paket Kemudian Perlengkapan Mandi Ada Pembagian Perlatan Daku Kemudian Ada Dukungan Saranah Mobilisasi Bantuan Ada Resu Kami Mengarahkan Yang Kami Miliki Ada Untuk MTB Ini Kemudian Mobil Dapur Umum Ada Truk Ada Mobil Taki Air Dan Motor Bapak Sekalian Seperti Tadi Di awal Disampaikan Bahwa Saudara Kita Yang Wafat Yang Almarhum Di Nusa Tenggara Barat Timlahnya Ada 565 Orang Kemudian Kepada Keluarga Dukar Diberikan Batuan 15 Juta Rupiah Sehingga Alokasi Yang Sudah Kami Sampaikan Untuk Saudara-saudara Kita keluarga Yang Meninggal Di sana Ada 8,4 Bilyar Kemudian Ada Santunan Duka Untuk Relawan PMI Sebanyak Dua orang Sinilai 20 Juta Nah Kemudian Ada Santunan Korban Yang Luka-luka Masing-masing Mendapatkan 2, Juta Dan Ini Masih Tengah Proses Untuk Berarti Dipastikan Siapa Saja Yang Korban Yang Duka Ini Untuk Pengulian Sosial Ada Yang Namanya Kegiatan Jaminah Hidup Ya Tentu Ini Kami Harus Mengkoordinasikannya Dengan BNPB Tentu Harus Ada Inventarisasi Rumah Yang Rusak Sekaligus Mendata Anggota Keluarga Untuk Jaminah Hidup Selama Maksimal 3 Bulan 900 Ribu Per Jiwa Jadi Kalau ada keluarga Nanti Yang Apa Namanya Itu Korb Yang Terkena Ini Ini Nanti Setiap Jiwa Akan Mendapatkan Haknya Selama 3 Bulan Masing-masing Jiwa Mendapatkan 900 Ribu Rupiah Kemudian Ada Bantuan Isi Hunian Tetap Dan Tentu Koordinasi Dengan BNPB Kemudian Alokasi Atau Besaran Untuk Bantuan Isi Hunian Tetap Ini Sebesar 3 Juta Perumah Kemudian Ada Juga Layanan Dukungan Psikososial Kami Sudah Menggerakkan Ada 59 Petugas Di 10 Pos LDB Layanan Dukungan Psikososial Dan Menyebar Ke titik Pengusian Lainnya Serta Dihadiri Kurang Lebih Sekitar 1000 Sampai 1500 Orang Pengusian Atau Ibu Ibu Setiap Hari Kemudian Dalam Mendukung Layanan Dukungan Psikososial Juga Ada Pos Kitama Layanan Dukungan Psikososial Di Lapangan Super Semarat Tanjung Lombok Utara Bapak Sekalian Untuk Kegiatan Perlindungan Sosial Berkelanjutan Kami juga Mengakselerasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan Dengan Total Paterima Sebanyak 325 320 Keluarga Kemudian Penyaluran Bantuan Bangan Beras Sejahtera Atau BDNT Untuk 473 1049 Keluarga Kemudian Pengarahan Tagana Dan Pendamping Program Keluarga Harapan Untuk Tagana Alhamdulillah Ada 320 Orang Tagana Kemudian Ada Juga Dukungan Bantuan Dari Tagana Di luar ETB Dari Jawa Timur Kemudian DKI Jakarta Jawa Tengah Gorontalo Sulut Jateng Ada 59 Orang Masih Bekerja Sampai Sekarang Ini Di Lombok Utara Lombok Timur Dan Lombok Barat Sebetulnya Ada Juga Aktivis-aktivis Kalang Taruna Dan Unsur-unsur Lain Yang Sekarang Apa Namanya Melakukan Aksi Peduli Atau Membantu Saudara-saudara Kita Di NTB Khusus Untuk Nusat Tenggara Barat Itu Ada Alokasi Melalui Anggaran Tahun 2018 Ini Total Anggarannya 1,2 1,2 Juta 1,2 Triliun Ini Mudah-mudahan Kelaksanaan Kita akan Akselerasi Kita akan Percepat Supaya Betul-betul Nanti Program Atau Kegiatan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Saudara-saudara Kita Di Nusat Tenggara Barat Saya kira Masih ada Informasinya Lanjut Saya kira Bukan itu dulu ya Karena sekalian Hai Terima kasih Soal aset Kita berikan Applaus Pada Beliau Dan ini Menggambarkan Betapa Pemerintah Dari awal Sudah hadir Di dalam Kesulitan Nantor Duk Duk Pasar Bersyarat Lombok Atau MTB Jadi Rekat-rekan Kami Persilahkan Sekarang Saatnya Untuk Bisa Bertanya Secara Langsung Kepada Narasumber Yang Sudah Adik Di sini Selamat Sore Saya Ari Dari Suara Pembaruan Ada Beberapa Hal Yang Saya Tanyakan Untuk KPM Keluarga Penteriman Lampat PKH Pak Itu kan Tadi Disebut 325.000 Sekian Apakah Jumlah Itu KPM PKH Yang Lama Atau Memang Ada Keluarga Keluarga Baru Yang Dulu Mungkin Rentan Miskin Menjadi Miskin Kemudian Terdata Dan Menjadi KPM Baru Dan Kalaupun Memang Belum Terdata Kira-kira Masyarakat Yang Memang Sekarang Sudah Menjadi Miskin Itu Bagaimana Nasibnya Nah Yang Kedua Pembangunan Rumah Tadi Tahan Gempa Risa Tadi Diperkirakan Untuk BNPP Kapan Akan Rampung Apakah Tadi Maret 2019 Itu Semua Akan Rampung Dan Perlu Waktu Berapa Lama Untuk Pembangunan Rumah Itu 6 Bulankah Atau Kurang Dari 6 Bulan Rumah Itu Sudah Bisa Terbangun Sementara Sementara Ini Terima Terima Kapan Selesainya Pembangunan Rumah Karena Sistemnya Adalah Sistem Pemberdayaan Masyarakat Kemudian Pemerintah Memberikan Pendampilan Ini Sangat Tergantung Dari Kesiapan Masyarakat Tapi Kita Mempercepat Melakukan Pelatihan Tukang Masyarakat Masyarakat Yang Belum Terbiasa Dengan Tukang Kita Lati Ini Sangat Kejar-kejar Sekarang Kita Lakukan Itu Di bawah Koordinasi Kementerian PU Biasanya Kalau Dengan Lima Orang Satu Rumah Itu 20 hari Selesai 20 hari Selesai Namun Bentuk Dari Rumahnya Maksudnya Konstruksinya Harus Memenuhi Kaedah Bangunan Tahun Tempat Jadi Kalau Lisa Sudah Ada Speknya Kalau Bangunan Konvensional Sudah Disiapkan Tipikal Desainnya Termasuk Penularannya Ini Tergantung Dari Percepatan Mudah-mudahan Dalam Sampai Paling Tidak Sampai Akhir Desember Ini Rumah-rumahnya Sudah Selesailah Itu Harapan Kita Semua Karena Menyangkut Dengan Hidup Dan Penghidupan Kalau Mereka Tidak Ada Tempat Yang Layak Untuk Tinggal Ini Sumber Daya Manusianya Itu Akan Terganggu Ini Prinsip Bagi Kita Dalam Hal Percepatan Pembangunan Rumah Terima kasih Mbak Ali Dari Suara Pembaruan Data Yang Kami Tadi Sampaikan Itu Data Existing 2018 Dan Saat Ini Rekan-rekan Kami Tengah Melakukan Update Data Termasuk Melakukan Identifikasi Korban Termasuk Pekerima PKH Kemudian Kita Juga Ingin Memastikan Berapa Kartu Keluarga Sejahtera Yang Hilang Itu Kan Ada Dampak Nanti Karena Kalau Pemberian Bantuan Untuk Sekarang Menggunakan Kartu Kita Ingin Nanti Teman-teman Dari Himbaran Bisa Membantu Dan Memberikan Perlakuan Khusus Sehingga Pada Saatnya Nanti Betul-betul Bantuan Itu Bisa Tersampaikan Nah Masalah Seumpama Nanti Setelah Kami Melakukan Identifikasi Bertambah Selama Datanya Nanti Palit Saya Kira Bapak Presiden Memerintahkan Kepada Kita Semua Untuk Dilakukan Upaya Pembelian Bantuan Jadi Sekali lagi Untuk Yang tadi Kalkulasi Angka Itu Existing 2018 Baik Pak Terima Kasih Jadi Sebetulnya Sudah Banyak Pelajaran Yang Terjadi Di Indonesia Namun Nampaknya Kita Masih Harus Meningkatkan Kesiapan Kita Yang Pertama Dari Aspek Bagaimana Membangun Budaya Untuk Siap Menghadapi Bencana Gempa Bumi Minimal Dalam Rumah Tangga Kita Ini Kita Tahu Apa Yang harus Kita Siapkan Sebelum Kejadian Gempa Misalnya Perabotan Perabotan Rumah Kita Sudah Kita Jaga Dan Juga Apa Yang harus Dilakukan Saat Ataupun Sesudah Dan Yang Penting Lagi Rumah Kita Ini Apakah Sudah Siap Dan Tentunya Tidak Akan Lepas Dari Kontrol Pemerintah Daerah Jadi Pemerintah Daerah Di setiap Pemerintah Daerah Ada BBBD Tentunya Yang Menjadi Motor Utama Dalam Kesiapan Ini Selain BNPB Tingkat Nasional Tapi Tidak Mungkin BNPB Itu Secara Nasional Kerja Sendiri Justru BPBD Atau Pemerintah Pemirsa Daerah Ini Yang Menyiapkan Mengkondisikan Rakyatnya Untuk Budayanya Sudah Siap Ada Edukasi Ada Geladi Kemudian Rumah-rumahnya Ini Apakah Sudah Dicek Bangunan-bangunan Penting Vital Sudah Diaudit Untuk Sekolah Untuk Rumah Sakit Sudah Diaudit Semua Ini Kita Ngomong Begini Itu Sebetulnya Sudah Berkali-kali Cuma Saya Melihat Mohon maaf Dalam Setiap Pilkada Pun Tidak Ada Yang Menyentuh Hal Itu Dalam Setiap Pemilihan Calon Pemimpin Dimanapun Itu Tidak Ada Yang Menyinggung Hal Itu Jadi Kita Memang Kayaknya Memang Belum Siap Jadi Poinnya Itu Dan Yang Paling Menyulitkan Juga Salah Satunya Adalah Apabila Misalnya Kita Ada Instansi Yang Sudah Paham Persiapan Itu Penting Namun Aturan Aturan Lembaga Pemerintah Kita Ini Belum Bisa Dengan Mudah Untuk Mengalokasikan Dana Untuk Sesuatu Bencana Yang Belum Terjadi Sedikit Mungkin Terkait Relawan Tadi Kalau Relawan Dari BUMN Insyaallah Disana Terjamin Mereka Akan Menjadi Relawan Yang Memang Datang Untuk Membantu Dan Bukan Menjadi Beban Baru Relawan Kita Jumlah Tadi Jumlah Awal Tapi Kemudian Ada Setiap Setiap Minggu Kalau Saya Enggak Salah Mereka Berganti Ditukar Jadi Insyaallah Mereka Selalu Fresh Yang Relawan Kita Terkait Dengan Pasca Gempa Ini Kalau Kita Dari BUMN Itu Akan Selalu Berkoordinasi Nantinya Apalagi Tadi Berurusan Kita Ngobrol Apalagi Slop Nanti Yang Bisa Disampaikan Kami Kami Lakukan Buat Masyarakat Kita Dengan Kita Bisa Menggunakan Dana JSR Kita Dana BL Kita Bisa Juga Malah Dana Iklan Terima Masih Rekat-rekan Dan Menutup Mohon maaf Ini Kita Tidak Bisa Melanjutkan Diskusi Kita Menutup Ini Dengan Sebuah Pantun Seperti Biasa Lindu Datang Berulang Di Malam Buta Pilu Mendera Seluruh Rakyat Berduka Mari Ulurkan Tangan Bantu Saudara Kita Bersama Hilangkan Trauma Dan Sembukan Luka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima